Hai untuk 12 pol ini ya kalau mau pakai 24 pol teman-teman semua bisa tambah ini ya step-down Excel 4015 ya Halo assalamualaikum selamat datang kembali di channelnya DPS 863 berkunyah skill Oke di video kali ini saya masih membahas tentang seputar strobo ya Hai dan kali ini saya akan membuat tutorial cara merakit modul strobo tag menggunakan ini menggunakan ISP8266 Wemos D1 mini ya dan bahannya seperti ini ya buat teman-teman semuanya ini yang pertama ini ya buat teman-teman semua kalau merakit kalau mau beli di online tuh tanya yang udah ada isi datanya ya yang seperti ini ya kalau teman-teman semua mau mencoba merakit modul ini ya oke lanjut ke bahannya ya nih nah yang pertama ini ya bahannya pertama ini ya ISP8266 Wemos D1 mini ya dan yang kedua ini ada mini step-down ya mini step-down ini fungsinya untuk suplai daya Wemos ini ya ini tuh arus output mini step-down ini udah saya setel 5 volt ya untuk menghidupkan Wemos nya ini ya oke dan bahan selanjutnya ini ada soket ya ini ada soket dan satu lagi nih dioda ya seperti ini ya untuk bahannya ya oke jangan berlama-lama langsung kita proses perakitannya dan sekali lagi buat kalian semua jangan lupa like comment dan subscribe Oke kita lanjut proses perakitannya dan buat kalian semua ya simak terus videonya sampai selesai jangan di skip supaya tidak gagal fokus oke yang pertama ini saya pasang apa dulu ya untuk kabelnya ya ini untuk kabel kabel kronnya dulu ya oke dan untuk ini yang kabel ada merah sama hitam yang hitam ini ini groundnya ya dan ini merah ini untuk input 5 polnya ya oke dan untuk selanjutnya ini ya untuk kabel ini tadi dipasang di outputnya ini ya nah ini untuk inputnya ya ini ya nah ini untuk input mini step down ya dan kabel yang merah sama hitam ini ke output dari mini step down ya seperti ini ya oke untuk selanjutnya ini saya pasang soketnya ini ya untuk datanya ya untuk data ini ya selamat menikmati ya oke dan seperti ini ya oke selanjutnya ini ya untuk kabel yang warna putih ini ya ini untuk masa ya untuk kabel masanya ya dan ini ya dan untuk input ya untuk input untuk input untuk input mini step down nya ini saya kasih dioda ya ini saya kasih dioda 3 ampere ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke oke jadi ini sudah selesai ya buat teman-teman semua ya nah ini nah ini saya jelaskan sedikit ya nah ini saya jelaskan sedikit ya sekali lagi ya supaya teman-teman semua paham ya oke dan untuk positifnya ini ya yang 5 pol ini ya untuk kabel merah ya dan untuk kabel hitam ini yang gini ground emasanya ya dan untuk yang D4 ini kabel hijau dari soket ya untuk datanya ya dan kalau teman-teman semua mau merakit modul seperti ini ya alangkah baiknya kalau teman-teman beli ditanyakan dulu untuk datanya ya untuk datanya di nomor berapa ya soalnya tiap programan itu enggak sama ya enggak sama seperti ini ya untuk programan saya ini di D4 ya untuk datanya ya kalau yang lainnya kan ada di D2 ada yang di D1 silahkan teman-teman semua tanyakan sama penjualnya ya jadi nanti begitu dipasang kalau teman-teman ngikut ini nanti enggak hidup kan enggak sama programannya oke nah ini ya ini untuk inputnya ya ini untuk inputnya saya kasih Doda ya untuk input mini step down ya ini untuk outputnya ya ini untuk output ke Wemos ini ya oke sekali lagi nih ya teman-teman semuanya ini untuk modul 12 pol ya untuk 12 pol ini ya kalau mau pakai 24 pol teman-teman semua bisa tambah ini ya step down Excel 4015 ya nah ini tinggal outputnya ini disambung kemari aja ya untuk output step down ini ya outputnya kemari ya dan ini di setel 12 pol dulu ya untuk output keluarnya ya oke ini saya sambung dulu nih ya untuk kabel inputnya ya lain oke 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 Nah seperti ini ya Hasilnya teman-teman semua ya Nah yang dua ini untuk kabel input ya Untuk input dari baterai ya Yang dua ini ya Mungkin buat kalian semua Udah paham ya Untuk cara merakit modul ini ya Nah dan seperti ini ya Oke sekali lagi Jika video saya ini bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, komen Subscribe dan aktifkan loncengnya Oke Sekarang ini proses Kita tes ya Untuk menghidupkan aja Nah ini udah saya sediakan ini ya Untuk Lightnya ya Kita colok dulu ya Nah ini modul tadi ya Saya pasang dulu untuk inputnya ya Hidup ya Oke Ini untuk Jadi ini untuk IC nya beda ya Modulnya ini Nah ini untuk panjangnya Jadi kan ngajak dia hidupnya Untuk animasinya Ini untuk lightnya ini untuk Percobaan aja Ini untuk ngetes aja ya Untuk Ini tapak lightnya ini cuma untuk pengetesan aja ya Pengetesan modul ini ya Ini beda isinya ya sama ini ya Ukurannya ya Beda ya Oke Sekali lagi Buat kalian semua Jika video saya ini bermanfaat Jangan lupa di like Share Comment Dan subscribe Aktifkan tombol loncengnya Oke Cikup sekian Dan terima kasih Sudah setia menonton di channelnya DPS86Driver punya skill Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di channel